Terima kasih telah menonton! 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 sebuah kata sakral bagi negeri ini, sudah tiga setengah abad lamanya kami dijajah oleh para komputing, kami selalu dipindas, diperlakukan tidak adil dan tidak matrasi dan berharap dapat bertahan hidup dengan secuif panik, karek masuk mereka mengambil pemerangkat hak kami kapan kah masa ini akan berakhir Tuhan, cukup sudah cukup sudah, cukup sudah para menderita, memulai habis harta dan jiwa agama kami bukan seandak dan saudara pun telah menjadi korban atas kekerasan dan kebencian cukup hari ini kami menderita Tuhan, tidak untuk anak cucu kami kelahan wahai saudara asliman, sebangsa dan setanah air, hari ini mari kita satuan tekan mengusir orang asing itu dari negeri ini, saatnya kami membrocah kami tak akan mundur sebelum orang asing itu atas kaki dari bumi pertidik ini kami memang tak pilih senjata lengkap dan jasih seperti mereka tapi kami yakin bahwa hal itu tidak dapat membuat niat dan semakinan kami goyah kami berani mati demi memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Allahu Akbar ku siap tu, tak lagi muda kini tubuhku sudah mulai ke depan tak seperti wangku dulu ini bukan pasaku untuk berperang namun aku tak peduli akan seperti itu selama itu masih berada dengan jasa selama itu pula aku tak akan membiarkan kala ini dikuatai oleh mereka berperang berperang adalah wajib bagi kita yang berada pada jarak 95 km dari tempat masuk dan kediaman musuh hukum ini berubah bagi mereka di luar jarak tadi dan adalah haram bagi kita membiarkan pasukan Belanda membiarkan pasukan Belanda menjajah tanpa adanya perwawanan dari bangsa Indonesia Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar alkumah tapi selamat menarik jawab yang zilihan Yassira bangsa yang campur bagi kami setiap hari bahkan setiap waktu kalimat ini baru memandang ke tempat beribadah kami bagaikan kenyanyian wajib seperti beratan embat yang mudah cantik bersolusi jihad bersama jual kami mengobarkan jua semangat terlihat berbulan-bulan lamanya kami tak pernah bintar melawan sisa secara satu tanah dipanggung dan tak mau kembali landa telah pergi Jepang pun telah menempati janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia Indonesia telah merdeka Soekarno telah memproklamatikan kami namun nyatanya kemerdekaan Indonesia tak semudus itu masih banyak pertumbuhan darah terjadi di mana-mana tubuh ringkinan kurus dengan telanjang dada perut kelaparan kami berdiri di depan demi membela bangsa tetesan air mata penuh serta darah yang kentang menjadi buktinya tak pemerbenan kami 24 Oktober 1945 kembali menyerangkan abis semangat pemuda dalam bidatonya suasana panas akibat adanya resolusi jihad dan bidatomu-tomu membuat semangat rakyat semangat ditambah setelah menyerangkan ditambah setelah menyeratnya belah tentera inggris di sulabaya banyak penolakan konflik serta intrik musyawarat terjadi antar sekutu dengan para tokoh nasionalis namun namun tak sejua menemukan titik terang biadab lingkit munafi dengan besar hati kami menerima jambuanmu dalam setiap ternyata tau bubuk dan berbagai panjang musylihan untuk kembali menguasai tanah ini jika nihainya pemerintah tiga mencuci otak para tokoh-tokoh berpengahat di deket ini tau dirikan benteng-benteng dan pos pertahanan hampir diseluruh tempat tanpa persetujuan hati-hati peristiwa 26 Oktober 1945 menjadi hal yang tak pernah terlupakan ribuan santri, pembuda Islam dan seluruh rakyat Indonesia berkumpul untuk membentuk semua benteng pertahanan siap menyerbu pasukan sekutu Indonesia berduka khususnya Surabaya menggelam dengan kegelapan malam tanpa makan tanpa gas tanpa telepon bahkan tanpa minum akibat blokade rakyat keesokan harinya Surabaya kian memandasi sebutu diang-diam berbanyak mus-mus pertahanan di pagi itu Surabaya dihujati ribuan kertas dari pesawat sebutu di langit ancaman serta paksaan yang terus terpambang membuat awara kami memucak kinaan jajian terus terlontar kepada penduduk Surabaya hingga pencerah perang sakral tanpa dan nyamping perang menawan sebutu Inggris masih berlaku tak pernah banyak kurban jiwa yang berjatuhan tak hanya pasukan pribunis saja yang dihujud tapi para jenderal-jenderal Iblis pun tewas dari manusia setelah Iblis ultimatum akan pernah berhenti kepada kami anggap barupun mereset kami ini pasukan jihad bisa berlaku apapun yang terjadi kami tak pernah berhujud ya Allah perang terus terjadi melandari tanah air ini kerasan telah membutakan mata hati mereka dendam dan kedengkian membutakan mata hati mereka kerasan tak penuh merda musawwaras agar akan menjadi hal yang sebele para alim ulama santri ibu buddha islam lah botul ulama sudah rela memperbatkan harta jiwa dan rakyat demi kemerdekaan semakin hari perban terus berjatuhan ribuan bom berontarkan tanah air ini cerita darah tangisan kanak-kanak mengiris indera pendengaran kami pemuda ini menegakkan tongkat mengibarkan bendera hijau laktur ulama bertindak tadi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar melainkan harga diri yang harus diperjuangkan lihat di sana bendera indonesia telah pergi menegakkan menegakkan bahwa indonesia telah merdeka akan tetapi tentara belanda tetap saja datang ke sini tidak terima selalu memberikan ancaman kepada bangsa indonesia mereka tidak terima tidak rela melihat bangsa indonesia hidup damai di bumi di atas buminya di atas buminya sendiri wahai anak muda wahai masyarakat di dalam diri kalian terdapat darah dari hasil bumi indonesia setiap hari kita menggelar sajadah bersujud di atas bumi indonesia udara yang kita hirup adalah udara indonesia kalau kita membiarkan begitu saja tentara belanda tentara inggris mengancam tanpa adanya perlawanan lebih baik aku mati lebih dahulu lebih baik aku tidak ingin melihat bagaimana nasib nanti anak-anak cucu-cucu kita sengsara disiksa oleh mereka kita harus melawan kita harus berperang kalaupun nanti kita tewas dan berperangan jarah kita akan menjadi jarah syahid anak-anak cucu-cucu kita nanti akan menyaksikan bersama bendera merah bahwa merah adalah hasil tumpah jarah kita bahwa putih adalah kesucian yang kita menjaga keutuhan negara Allah 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 memang sejak mengatakan jalan-jalan dari kami mesyu ini dan jenri bagus kolaborasi antara seni musik seni di atas dan seni tari dan juga seni rupa Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh